Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Nah, seringkali orang bertanya Pak, enak jadi investor atau enak jadi trader? Kalau saya, saya sudah tegaskan, saya adalah investor Nah, Pak, tapi saya belum punya uang banyak Makanya saya jadi trader dulu Nah, itu pilihan di hidup kalian Kalau saya sih, lebih baik berbisnis Ya, kalau Anda jadi trader Terima trader saham, trader kripto, dan sebagainya Ya, itu semua pilihan masing-masing Karena saya selalu bilang, trader itu adalah profesi Tapi di video kali ini, saya akan membahas Apa beda investor sama pejudi Nah, ini berbeda banget Nanti kita lihat setelah yang satu ini Oke, sahabat SP30 Jadi investor itu ada beberapa perbedaan sama pejudi ya Nah, kalau Anda hari ini caranya di dalam dunia bisnis juga demikian Makanya saya sangat menyarankan Yang pertama adalah, investor itu bersifat perlahan namun terus bertumbuh Jadi dia sabar Taruh uang, lihatnya 5 tahun lagi Taruh uang, lihatnya 10 tahun lagi Itu yang baru benar Nah, anak muda sekarang kan maunya cepat Wah, 5 tahun kelamaan Pak, keburu tua saya Berarti, lebih baik Anda berbisnis Jangan jadi investor Karena investor itu sifatnya memang Lihatnya dalam hitungan tahunan Nah, Anda mau hari ini invest Terus besoknya sudah langsung mau bertumbuh Itu mah bukan investor Itu spekulan namanya Pejudi Pejudi bersifat, nah itu runtidak stabil 50-50 Kadang menang, kadang kalah Nah, itu sangat mengerikan Yang kedua, investor itu menghitung valuasi Jadi kalau Anda membeli sesuatu itu valuasinya apa? Properti ini valuasinya 10 tahun ke depan apa? Kalau Anda membeli saham, 10 tahun lagi valuasinya itu apa? Anda invest uang ke emas 10 tahun lagi Anda invest ke emas itu valuasinya itu seperti apa? Kalau pejudi, menebak harga dengan feeling Nah, di malam saya mimpi ya Mimpi seekor ular masuk ke rumah Terus dicari perimbunnya Ular itu nomernya berapa? Nah, itu pejudi Gak bisa seperti kayak gitu ya Yang ketiga adalah investor adalah analisis gitu Menganalisa sesuatu itu harus dengan sangat cermat Kalau pejudi, ikuti apa kata orang? FOMO Jadi Anda gak tau apa-apa Pokok ngikut aja padu itu kan duit-duit kamu sendiri Nah, itu bahaya banget Yang keempat, investor itu diversifikasi Jadi jangan taruh telur di sebuah keranjang Anda lihat video saya 3 cara menabung Beberapa tahun yang lalu Itu ada menabung saham, ada menabung properti, ada menabung emas Itu ilmunya bisa berjangka panjang Dan diversifikasi Jangan semuanya uang di properti Nah, ketika operti lagi seseret Atau ekonomi lagi tidak membaik Menjual properti kan sulit Ketika Anda butuh dana segar cash Susah mau dijual propertinya Sehingga Anda harus menjual dengan harga miring Tetapi kalau seandainya Anda diversifikasi Ketika Anda butuh dana Segar, uang itu bisa dipakai Yang kedua adalah pejudi all in Pokoknya ini feeling saya tajam Ini bagus semuanya Di salon karena itu yang bahaya So, mindset investor Harta itu titipan Harus dikelola dan dikembangkan dengan baik Kalau pejudi Gimana caranya biar cepat kaya Itu pejudi Saya yakin kendaraannya sama Yang terpenting Kamu pola pikir dan mindsetmu sendiri So, kamu hari ini Lihat diri kamu Apakah kamu itu seorang trader Tapi punya sifat greedy Atau keserakan Seperti seorang pejudi Atau apa Silahkan tulis di kolom komen Tapi kalau Anda bisa tenang Cooling down Anda tetap punya penghasilan aktif Dan sebagian uang Anda Disisikan menjadi seorang investor Saya yakin Anda akan menjadi investor yang luk Anda tergolong yang mana Ya, kalau saat ini Anda tergolong Dari salah satu Tulis saja di kolom komen Tidak masalah Saya percaya Nanti ketika Anda menyadari Diri Anda tulis di kolom komen Beberapa tahun kemudian Ketika Anda Menjadi pribadi yang lebih baik Anda tahu bahwa Anda Pernah di titik terendah Dalam hidup kalian Sukses untuk Anda Jangan lupa like-nya Salam hebat luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih.